Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pengelolaan Lintas Banoma malam ini, Pemirsa, Klaim pelayanan kesehatan yang seharusnya dibayar BPJS Kesehatan kepada RSUD Ulin Banjarmasin, dari Maret sampai sekarang ini jumlahnya diperkirakan mencapai 27 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Dr. Suciyati kepada Banjar TV. Tidak lancarnya kondisi keuangan BPJS Kesehatan berimbas pada pembayar klaim peserta program kesehatan terutama di RSUD Ulin Banjarmasin. Tak tanggung-tanggung, tunggakan yang harus menjadi pendapatan bagi rumah sakit milik Pemprov Kalimantan Selatan itu mencapai 27 miliar rupiah. Ini diungkapkan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Suciyati kepada Banjar TV. Menurutnya, klaim pelayanan kesehatan yang seharusnya dibayar BPJS Kesehatan pada Maret, 27 miliar lebih. Jika tidak dibayarkan, maka semakin banyak denda yang harus dibayar BPJS ke RSUD Ulin Banjarmasin. Sedangkan di tahun 2018 lalu, denda yang harus dibayarkan BPJS sebesar 1 miliar lebih. BPJS Februari sudah dibayar, Maret belum. Berapa kemarin mau dibayar dia, Pak? Kita sesuai klaim, jadi sama pending-pending sama yang dilayani bulan BPJS sekitar 27-28 miliar yang Februari. Yang Maret jatuh tempel tanggal 9 Mei. Ini status denda sekarang ini. Dia didenda karena sudah dihargai 27 miliar ya, hampir sama. Ya, dapat tasannya. Ini didenda dia. Jadi 27 miliar ini mulai tanggal 9 didenda. Sudah kita surati, mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan bisa dibayar. Kalau panjang-panjang dia tidak bayar cepat, panjang juga dendanya semakin banyak. Dendanya berapa pesan, Bu? 1 per mili per hari. Kayak tahun 2018 pasti 1 miliar lebih dia didenda. Jadi sudah 400-an sekian. Suciati berharap tunggakan segera dilunasi, pihaknya sudah melakukan upaya dengan menyurati BPJS tersebut. Walaupun belum sampai mengganggu operasional dan pelayanan rumah sakit, namun jika terlalu lama tak dilunasi, ia khawatir berpengaruh terhadap pelayanan pasien BPJS kesehatan. Rijalia Fandi, Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.